Intro Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi lokasi proyek Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur pada Kamis Siang. Sejumlah proyek IKN dikunjungi Presiden diantaranya pembangunan hunian pekerja konstruksi 21 Tower yang telah rampung. Dilanjutkan keperesmian mentawir dan mengecek pembangunan istana negara. Dalam kunjungannya, Kepala Negara didampingi sejumlah menteri diantaranya Menteri PUPR, Menteri Kehutanan, Menteri BUMN, Kepala Bapenas, Menteri ATR BPN, dan Kepala Badan Otorita. Presiden Joko Widodo optimis pembangunan kawasan istana kepresidenan di Ibu Kota Nusantara selesai pada 2024. Joko Widodo mengatakan perayaan HUD ke-79 RI tahun depan bakal bisa dilaksanakan di istana Presiden IKN. Presiden pun juga menyampaikan bahwa istana Presiden segera ditempati begitu telah selesai dibangun. Ia pun berharap segera ada keramaian di IKN yang akan berdampak pada pembangunan sejumlah fasilitas menunjang. Menurutnya, para investor bakal sangat tertarik untuk berinvestasi di IKN sebab IKN menawarkan suasana yang sangat berbeda. Kalau melihat lenskin dan yang lain-lainnya, tadi saya buka acara, rancangnya, melaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan optimis. Sampai selesai. Desainnya itu tetap sama yang gambar Garuda itu ya Pak? Ya, sama tapi juga nanti di dalam lapangan yang berbeda. Selain itu Presiden Joko Widodo menyebut, Kementerian PUPR bakal menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi pihak yang mengerjakan sejumlah proyek perumahan menteri hingga akses di kawasan inti KN. Dari Penajam Pasir Utara, Mukmin Aziz, I News, melaporkan.